Manfaatnya adalah tingkat kepulihan dari tergantung ini meningkat. Jadi selama ini banyak tergantung, kita harapkan pulih, dan semakin banyak yang pulih. Yang kedua diharapkan adalah angka raps atau penyalahgunaan kembali menurut. Jadi orang yang penyalahgunaan narkoba ini, penyandangin narkoba ini, cenderung berulang. Walaupun dia sudah berhenti, sudah lama berhenti, sampai bertahun-tahun, berbulu-bulu tahun, tapi tidak bisa menggunakan narkoba. Itu salah satu artinya dari kandangin narkoba. Jadi sampai waktu yang lama dia tetap akan punya keinginan untuk terus menggunakan itu, walaupun tidak lama berhenti. Untuk pengkategorian, di Indonesia kita pakai biasanya ada 4 kategori. Untuk kategori penyalahguna. Jadi pertama ada yang coba pakai. Coba pakai itu adalah merepek pakai tanggobanya kurang dari 5 kali dalam setahun terakhir. Selamat menikmati. Selamat menikmati.